Museum pada umumnya menyimpan koleksi barang-barang antik dan kuno, atau ada juga menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan masa lampau. Tapi tahukah pemirsa, ternyata ada beberapa museum yang menyimpan koleksi berbau kematian atau benda-benda yang ada hubungannya dengan kematian. Seperti nisan, pesan kematian, atau topeng kematian. Dan berikut, on the spot telah merangkumnya dalam 7 museum berbau kematian. Di dalam sebuah museum Turks di Yorkshire, Utara Inggris, terdapat sebuah koleksi yang menarik perhatian, yaitu kursi yang digantung di dinding setinggi sekitar 1,5 meter. Kursi tersebut digantung karena konon, kursi yang diberi nama kursi Thomas Basby itu, terdapat kutukan kematian bagi siapa saja yang mendudukinya. Kisah berawal saat seorang pria bernama Thomas Basby dihukum mati karena kasus kejahatan pada tahun 1702. Dan setelah selesai melakukan permintaan terakhir sebelum dihukum, ia dimakan di kursi kesukaannya di Turks, ia mengatakan bahwa siapapun yang duduk di kursi tersebut akan mengalami kematian. Entah kebetulan atau tidak, pada tahun 1967, dua pilot Royal Air Force duduk di kursi tersebut. Mereka mengalami kecelakaan dan meninggal setelah truk yang ditumpangi menabrak pohon. Dan pada tahun 1970, seorang tukang sengaja menguji nasibnya dengan duduk di kursi tersebut. Dikabarkan meninggal sore harinya karena jatuh ke dalam lubang pembangunan. Setahun kemudian, seorang tukang atap yang tidak sengaja duduk di kursi kutukan tersebut meninggal karena atap yang diperbaiki runtuh. Karena banyaknya cerita menyeramkan yang meliputi kursi tersebut, Akhirnya pada tahun 1972, kursi itu diserahkan ke Museum Turks dan digantung agar tak ada yang duduk di kursi kutukan itu. Selain Colosseum, Roma Italia memiliki satu destinasi wisata yang rasanya sayang untuk dilewatkan. Tapi tempat ini khusus yang mempunyai nyali besar, yaitu Purgatory Museum, di mana pengunjung seolah diajak ke alam kematian. Purgatory Museum, atau yang memiliki nama lokal Piccolo Museo del Purgatorio, adalah museum yang akan mengajak pengunjungnya berinteraksi dengan alam kematian. Di sini terdapat koleksi berupa pesan-pesan yang dipercaya berasal dari alam kematian. Salah satu pesan dari alam kematian yang bisa dilihat adalah lapak tangan yang terbakar dalam sebuah buku doa. Wisatawan yang melihat percaya kalau itulah tangan seseorang yang terbakar dalam pencucian jiwa di alam lain. Museum ini didirikan atas prakarsa Pastor Victor Juet dari Perancis, yang seperti mendapat pesan kematian atau Purgatory berupa wajah seorang pria yang terbakar pada lembaran Alkitab. Sejak saat itu, Pastor Victor berkeliling negeri untuk mengumpulkan setiap Purgatory yang dia temukan. Koleksi lain yang juga akan membuat bergidik ngeri adalah sebuah jejak hangus tiga jari pada buku Mendiang Maria Zaganti yang ditinggalkan oleh Rastelli Palmira untuk meminta kakaknya, Don Sante Rastelli, melakukan misal. Ada juga penampakan Luisa Le Chinichal yang meninggalkan tanda bekas hangus berbentuk tangan di topi tidurnya dan masih banyak yang lainnya. Semua koleksi terpajang di dinding museum. Konon, tanda-tanda ini memiliki arti dan permintaan khusus dari mereka yang sudah meninggal kepada keluarga atau orang terdekat di dunia. Seperti namanya, museum ini menyimpan koleksi berbau kematian. Museum of Death atau Museum Kematian yang terletak di Los Angeles, Amerika Serikat ini memiliki benda-benda yang terkait kasus pembunuhan atau bunuh diri. Di dalam museum ini dipamerkan berbagai tragedi pembunuhan, yang salah satunya adalah tragedi pembunuhan Charles Mansion, video atopsi, dan video kematian. Selain itu, pengunjung yang punya nyali besar dapat menonton video cuplikan kematian yang sebenarnya. Barang koleksi yang dimiliki museum ini ada pula yang terinspirasi dari benda-benda yang pernah digunakan para pembunuh berantai. Selain itu, museum yang didirikan pada tahun 1995 ini juga menyimpan koleksi arsip hingga foto kematian yang paling mengerikan. Sejumlah foto tempat kejadian perkara yang mengenaskan dan proses otopsi yang mengerikan cukup membuat pengunjung merasa ngeri. Museum of Death dibangun dengan tujuan memberikan pelajaran dan kenyataan kepada masyarakat tentang adanya kematian. Sebuah museum antropologi di Turin, Italia menyimpan koleksi tak biasa. Lombroso Museum of Criminal Anthropology menyimpan lebih dari 400 tengkorak manusia yang dikumpulkan tahun 1898 oleh ahli kriminal sekaligus pendiri museum Cesare Lombroso. Museum ini memang sengaja mengawalkan jasad para pelaku tindak kejahatan untuk bahan penelitian Dr. Lombroso. Menurut Lombroso, perilaku kriminal terkait erat dengan bentuk dan ukuran tengkorak kepala manusia. Dia mengkoleksi tengkorak tentara, warga sipil, pelaku kriminal, dan orang gila. Koleksi lainnya juga mengandung rangka ukuran penuh, otak, gambaran pembedahan, instrumen antik, dan senjata yang digunakan dalam kejahatan yang sebenarnya. The One Street Museum di Kiev, Ukraina punya koleksi benda yang tidak biasa. Karena koleksi yang dipamerkan di museum ini diantaranya adalah Dead Mask atau Topeng Kematian. Sebenarnya musim ini merupakan tempat bagi sekitar 7.000 buah benda kuno bernilai sejarah. Tetapi yang paling menonjol dari koleksi yang dipajang di sana adalah koleksi Topeng-Topeng Kematian. Topeng yang berbentuk wajah orang-orang yang sudah meninggal. Topeng ini dibuat dari cetakan plaster basah yang diletakkan di atas permukaan wajah orang yang baru meninggal dunia. Kebanyakan diantaranya adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Ukraina seperti Malevich dan Bulgekov. Selain itu ada juga topeng-topeng kematian dengan wajah Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, dan Friedrich Nietzsche. Sebagian besar topeng-topeng tersebut dibuat oleh Sergei Merkurov, seorang pengrajin patung handal Ukraina. Tak hanya membuat topeng dari wajah pesohor, Merkurov juga membuat topeng dari cetakan wajah para kriminal yang diesekusi. Direktur The One Street Museum, Dmitry Zylonsky, telah berkeliling dunia untuk mengumpulkan topeng kematian otentik dari para tokoh terkemuka Ukraina dan seluruh dunia ini sejak tahun 2002. Dan saat ini The One Street Museum telah menyimpan lebih dari 200 topeng kematian. Sebuah potongan teks dari pemakaman Mesir kuno yang dikenal sebagai Kitab Kematian ditemukan berada dalam Arsip Museum Queensland di Brisbane, Australia. Benda bersejarah itu ditemukan saat adanya sebuah kunjungan oleh Egyptologist British Museum, John Taylor. Selembar papirus kuno rapuh itu berisi mantra Mesir kuno, serta gambar yang menggambarkan perjalanan menuju akhirat. Kitab-kitab gulungan papirus biasanya ditempatkan di ruang peti mati atau pemakaman. Konon, semakin kaya orang yang meninggal tersebut, semakin panjang Kitab Kematiannya. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata memo kuno dari Kitab Kematian itu adalah dari Amenhotep, seorang pejabat Mesir kuno pada 1420 sebelum masehi. Beberapa bagian dari naskah ini telah ditemukan pada abad ke-19, meskipun ada bagian yang hilang. Beberapa di antaranya kini digelar di Museum Inggris, dengan segmen lainnya di Museum Seni Metropolitan New York, dan Museum of Fine Arts di Boston. Museum the British Museum the British merupakan museum terbesar di London, Inggris. Dengan koleksi lebih dari 7 juta benda, diantaranya artefak dari berbagai peradaban, dan benda-benda yang mencakup jangka waktu lebih dari 2 tahun. Salah satu koleksi menarik yang berada di museum ini adalah koleksi Mesir yang banyak. Di antara koleksi tersebut, terdapat koleksi benda berbau kematian, yaitu koleksi bahan penguburan Mesir kuno, dan benda-benda penguburan untuk mumi. Pemirsa Tula 7 Museum Berbau Kematian versi On The Spot Pemirsa Tula 7 Museum